Entah dari mana datangnya, isu PSBB diperpanjang membuat Inul Daratista gelisah. Diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB ketat hingga tanggal 11 Oktober tahun 2020. Masyarakat kembali diimbau beraktifitas dari rumah dan restoran di mal diminta melayani pesan antar saja. Inul Daratista kepikiran nasib bisnis karaoke dan karyawan yang berbulan-bulan tak kerja. Inul Daratista menumpahkan keresahannya di akun Instagram terverifikasi miliknya, Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2020. Ia mengunggah foto berlatar hitam polos berisi unek-unek PSBB dan COVID-19. Pemilik album Goyang Inul berharap pihak pengelola mal memberi keringanan uang sewa atau mencarikan solusi alternatif lain. Mengingat pandemi berdampak di semua sektor bisnis. Inul Daratista khawatir PSBB yang terus memanjang membuat nafas para pelaku bisnis megap-megap. Jika tak segera disikapi, akan mematikan industri lalu berujung pada maraknya pengangguran. Belum genap 24 jam, lebih dari 55 ribu orang menyukai unggahan Inul Daratista. Hampir 2 ribu komentar membanjiri kolom. Seorang warganet menyarankan tetap menggaji karyawan meskita 100 persen.